assalamualaikum harap semuanya sehat sekarang ini nanan kemaskan daun pandan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini yang nanai ambil ni ialah anak daun pandan tengok akar dia akar ni sangat penting nanai nak tanam dia semula nak biarkan pandan nanai juga gunakan air cucian beras dengan sayuran untuk menyiram pokok pandan dan lain-lain pokok di sini nanai ada pasu dalam pasu ni ada banyak lubang jadi nanai akan letakkan pasu-pasu lama yang telah pecah untuk mengelakkan tanah dari gua nanai letakkan juga batu-batu sekarang nanai letakkan tanah ni anak anak pokok pandan ni nanai akan bersihkan daun-daun yang telah kering ni akar yang ni nanai biarkan sebab ini yang akan tumbuh nanti yang daun-daun kering nanai akan buang bahagian atas je nanai tak ambil dia punya daun ni yang ni nanai akan tanam sekarang dalam pasu tu nanai letakkan letakkan daun pandan dan juga penuhkan dengan tanah tanah dan kamu akan letakkan AREA tai ini adalah balang yang lama nanai telah buat lubang tebuk lubang di bawah gian bawah nanai juga bubuhkan tanam dan seperti tadi anak pokok pandan ni nanai akan buangkan daun-daun yang tak mahu kering-kering tu akar-akar yang kering pun nanai buang jadi bahagian daun yang atas ni nanai akan potong sekarang ni tengok ya akar ni nanai akan tanam nanai tekan tu supaya dia stabil dalam tu tak goyang-goyang bila siram sekarang nanai akan siram kedua-dua pokok ni sementara tunggu pokok pandan besar nanai akan letakkan di bawah redup tempat yang redup dan yang tadi ni daun-daun pandan yang kecil ni nanai tak buang nanai akan jadikan bahan kompos ya tunggu kan nanai akan setengah nanai akan letak turut saja ode selamat menikmati selamat menikmati di dalam bekas nanai bubuk air sedikit sahaja dalam 1 liter dan nanai masukkan 1 cawan gula pasir dan juga pandan yang telah nanai potong-potong tadi sementara tempur air mendidih nanai akan rendam chia seed ni ni ialah chia seed chia seed ni dia ialah halus sahaja ni dia nanai akan rendam sedikit dengan air selamat menikmati sekarang gula dah dah larut nanai akan masukkan sedikit pun warna pun warna terpulang nak letak warna apa macam nanai nak nanai taruh warna merah nanai akan biarkan dalam 1 minit dan padamkan tadi chia seed tadi ya chia seed tadi yang nanai apa tu rendam tu nanai akan tapis tapis biarkan ya sebentar dan sirap tadi yang telah nanai apa tu rebus dengan air pandan tadi ya nanai akan bubus sedikit sahaja nanai tak ambil banyak ya apa tu apa tu air sirap tu ya jadi nanai akan ambil tapisan yang ni ya ni dia dengan cini ya jadi nanai akan tapis yang air sirap tadi nanai ambil dalam nanai ambil dalam 1 2 2 2 2 setengah 2 setengah 2 setengah 2 setengah little ni dalam roughly sahaja ya sebab takut dia terampau manis sangat ya kalau tambah sikit boleh cekat ya lepas tu yang chia seed yang tadi nanai telah apa tadi rendam tadi nanai masukkan sedikit ya dalam dalam sirap ni ya dan tu pulang kalau nak bubur ais ya siapa yang suka ais nak bubur ais boleh bubur ais ya tu pulang ya 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 ok nanti nanai akan tambah air ya bagi yang apa tadi sirap yang nanai buat tadi ya nanai akan masukkan di dalam bekas ya di dalam bekas untuk disimpan di dalam peti sejuk ya tadi ada nanai buat banyak kan jadi nanai akan tapis ya tapis ya sampai habis dan isikan balang ni tak kisah lah nak letak dalam apa ya botong ke ya nanai letak dalam ni habiskan ya alhamdulillah ini dia sirap pandan yang nanai campurkan dengan chia seed baiklah kepada sesiapa yang ingin mencuba silakan sampai di sini sahaja masa bersama dengan nanai jika suka sila share like dan subscribe assalamualaikum jaga diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati